Pemerintah Kota Gorontalo akhirnya angkat bicara terkait aksi pemblokiran jalan menuju Benteng Otanaha oleh salah satu pemilik lahan, buntut belum juga diselesaikannya pembayaran lahan. Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Gorontalo, Matris M. Lukum, mengatakan alasan pemerintah belum juga melakukan pembayaran dikarenakan adanya dua belah pihak yang mengaku memiliki hak atas lahan tersebut. Sehingga itu pemerintah butuh waktu untuk melakukan penelitian siapa dari kedua belah pihak yang memiliki legalitas lahan. Memang setahu kami karena mungkin pada saat itu, di saat proses ketika akan pembayaran nanti ada informasi bahwa kepemilikan ini kan dari segi dokumennya belum meyakinkan dari pihak pemerintah untuk melakukan eksklusi pembayaran. Karena kita tidak mau seperti kejadian di tempat-tempat lain ketika pemerintah sudah mengeksekusi memberikan pembayaran ganti untung istilahnya sekarang terhadap kepemilikan tanda berdasarkan perhitungan yang ada tetapi setelah itu muncul lagi kepemilikan yang baru dengan dokumen-dokumen yang susah dibantah. Nah disitulah persoalannya. Matris menambahkan pemerintah juga terus melakukan upaya persuasif serta mencari jalan damai dengan pemilik lahan untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun pemerintah siap jika hal ini harus diselesaikan di pengadilan. Sementara itu mengenai akses jalan yang di blokade warga menurut Matris tidak berdampak pada jumlah pengunjung ke lokasi benteng otanaha. Bahkan Matris mengaku terjadi peningkatan kunjungan wisata ke cagar budaya yang statusnya terancam dihapus oleh balai cagar tersebut.